Hai movie lovers, semoga kamu dalam keadaan sehat. Udah nonton film hari ini atau belum? Kalau belum, kamu berada di tempat yang tepat. Jangan lupa siapin internet dan juga camilannya ya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita rolling dan action. Film yang bakalan gue ceritain hari ini masih anget banget nih guys. Yang baru aja tayang di Netflix dan menceritakan tentang superhero yang beda dari superhero yang lain. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video terbaru lainnya. Pada tahun 1983, sinar kosmik besar menghantam bumi dan manusia di dalamnya. Sinar tersebut memicu mutasi gen pada beberapa orang dan memberikan super power. Sayangnya, sinar kosmik ini hanya memicu perubahan genetik kepada mereka yang punya perilaku jahat. Dan manusia jahat dengan kekuatan super dikenal sebagai Miss Krian. Pada tahun 1988, di suatu malam, Emily kehilangan kedua orang tuanya disebabkan oleh Miss Krian. Dan kemudian tinggal bersama neneknya. Sejak saat itu, Emily bersumpah akan menghentikan Miss Krian atau orang-orang jahat dengan kekuatan super. Di sekolah, Emily merupakan murid yang rajin dan pintar. Sampai-sampai ada teman sekelasnya yang tidak suka terhadap Emily dan membulinya. Namun seorang gadis bernama Lydia datang membantunya. Lydia tidak terlalu pintar, namun pemberani dan baik hati. Setelah kejadian itu, mereka bertukar cerita satu sama lain. Sampai akhirnya Emily memberikan gelang sebagai tanda persahabatan mereka. Seiring berjalannya waktu, mereka tetap menjadi BFF, alias Best Friend Forever. Emily tetap fokus untuk mewujudkan mimpinya menumpas kejahatan. Dengan cara giat belajar dan menjadi seorang ilmuwan seperti orang tuanya yang sudah meninggal. Sampai akhirnya Lydia dan Emily bertengkar dan memutuskan tali persahabatan di antara keduanya. Singkat cerita, 20 tahun pun berlalu. Dan ini adalah penampakan Lydia sekarang, yang bekerja di sebuah perusahaan kargo. Ketika Lydia hendak pulang, di tengah jalan dia bertemu laser, yang baru aja merampok bank. Laser tanpa sebab menyerang Lydia. Lydia kemudian mampir ke kedai kopi langganannya, dan ngobrol dengan pemilik kedai tersebut bernama Frank. Lydia berkata kalau dia akan menghadiri reuni SMA-nya. Frank kemudian memberikan nomor Emily agar Lydia bisa mengajaknya. Frank mendapatkan nomor Emily dari neneknya yang suka datang ke kedai kopi tersebut. Karena Lydia dan Emily sudah tidak saling berkomunikasi, Frank menyemangati Lydia untuk memberanikan diri menelpon Emily. Keesokan harinya Lydia mengirim SMS ke Emily, dan berharap kalau Emily bisa datang ke acara reuni sekolahnya. Sesampainya di rumah, Lydia mendapat SMS dari Emily dan mengatakan kalau dia akan datang. Singkat cerita, acara reuni sekolah pun tiba. Namun Emily tidak ada di sana. Lydia melihat berita di TV tentang pemilihan wali kota yang akan segera diadakan. Begitu juga dengan berita tentang Emily yang membuka kantor barunya di Chicago. Lydia akhirnya memutuskan untuk menjemput Emily ke kantornya, dan mendatangi front office di sana. Setelah resepsionis menelpon Emily, Lydia pun diizinkan untuk naik ke atas. Lydia gugup dan kagum melihat kemegahan kantor milik Emily. Tidak lama kemudian, Emily pun datang menemui Lydia, dan suasana canggung sangat terasa di antara keduanya. Lydia mengatakan kalau dia ingin menjemput Emily untuk pergi ke acara reuni sekolahnya, tapi Emily bilang dia tidak bisa datang karena ada kesibukan. Tanpa sengaja, Lydia menumpahkan minumannya ke Emily. Kemudian Emily ganti baju dan meninggalkan Lydia di sana. Sambil menunggu, Lydia iseng-iseng melihat apa yang ada di sana. Sampai akhirnya dia duduk di sebuah kursi, dan tiba-tiba terikat dan disuntik secara otomatis. Lydia menjerit kesakitan. Gak lama yang lain datang dan panik melihatnya. Emily sangat marah ke Lydia dan mengatakan kalau Lydia telah merusak jeripayahnya selama ini. Emily mengatakan, serum yang disuntikan adalah rangkaian jen yang akan mengubahnya menjadi manusia dengan kekuatan super dan invincibility, atau bisa menghilang. Dan serum itu kini telah disuntikan ke Lydia dan butuh lima tahun untuk membuat formula tersebut. Lydia sangat menyesal dan meminta maaf. Namun Ellie salah satu tim di sana mengatakan kalau Lydia harus meneruskan prosesnya sampai akhir. Karena kalau tidak, tubuh Lydia akan hancur dan meninggal. Dan Emily bisa mendapatkan serum agar memiliki kekuatan invincibility. Karena tidak ada pilihan, Lydia harus tinggal di sana. Dia pun segera mendatangi kamarnya yang terlihat mewah. Di dalam kamar, Lydia bertemu dengan Tracy, yang merupakan anak dari Emily. Mengetahui itu, Lydia sangat kesal. Karena Emily tidak pernah memberitahunya kalau dia memiliki anak. Keesokan harinya, Lydia pun menjalani proses lebih lanjut untuk menjadi superhero. Agar dapat memiliki kemampuan menjadi sangat kuat. Begitu kekuatan Lydia diukur ternyata belum seberapa. Emily menjelaskan kalau Lydia perlu disuntik sebanyak 33 kali. Dengan resiko struk, serangan jantung, hilang ingatan, diare, gagal ginjal, dan lain-lain. Mendengar itu, Lydia sangat kaget. Singkat cerita, hari-hari Lydia berlanjut dalam prosesnya menjadi superhero. Sedangkan untuk Emily, dia hanya cukup menelan pil agar mendapat kekuatan menghilang. Dan perubahan belum terlalu signifikan pada kekuatan Lydia. Kemudian Emily membawakan ayam mentah untuk Lydia. Karena tubuhnya membutuhkan asam amino dan fosfor. Emily mengatakan ayam mentah kaya akan kedua zat tersebut. Lydia pun dengan lahap memakan ayam mentah yang diberikan. Hari berikutnya, kekuatan Lydia sudah meningkat dengan pesat. Di sela-selah waktunya, Lydia menghabiskan waktunya bermain Fortnite dengan Tracy. Dan dia sangat menyukai ayam mentah. Di hari yang lain, Lydia menanyakan tentang ayahnya Tracy. Emily menjawab kalau dulu dia pernah berpacaran dengan seorang ilmuwan. Dan ketika mengetahui kalau Emily hamil, pria tersebut tidak mau bertanggung jawab dan meninggalkannya. Setelah beberapa hari berlalu, Emily telah selesai melalui prosesnya untuk menjadi Invincible. Dan segera mencobanya di hadapan Lydia dan Tracy. Sedangkan latihan untuk Lydia masih berlanjut. Dan dia menjadi semakin kuat setiap harinya. Sampai akhirnya Lydia pun menyelesaikan semua latihan dan rangkaian proses yang melelahkan. Mereka memakai baju superhero-nya. Setelah sedikit perdebatan di antara mereka, Lydia dan Emily menamai diri mereka sebagai Thunder Force. Mobil pun sudah disiapkan dan mereka segera pergi untuk misi pertamanya. Walaupun tampak mereka sedikit kesusahan masuk ke dalam mobil. Perampokan terjadi di sebuah toko yang dilakukan oleh The Crab bersama krunya. Thunder Force segera menuju ke sana. Karena kekuatan Emily cuma menghilang, Tracy membuatkan senjata berupa penyengat listrik. Akhirnya Thunder Force sampai di lokasi perampokan dan segera memulai aksinya. Baku tembak dan perkelahian pun terjadi. Lydia dengan berani melumpuhkan para penjahat satu persatu. Sampai akhirnya dia berhadapan dengan The Crab manusia kepiting. Namun tampaknya bunga-bunga cinta bersemi di antara mereka. Bagaikan love at the first sight. Dan jadi sedikit lebay. Setelah kalah, The Crab meninggalkan TKP begitu aja. Thunder Force menjadi perbincangan. Karena merupakan satu-satunya superhero yang pernah ada untuk melawan kejahatan yang selama ini terjadi. Di tempat lain, The King yang merupakan calon wali kota ternyata dalang dari semua tindakan kriminal yang dilakukan oleh Lesser dan The Crab. The King melakukan itu agar orang-orang ketakutan dan dia akan tampil sebagai orang yang bisa melindungi kota. Dengan begitu dia bisa memenangkan pemilu yang akan diadakan. Ketika bawahannya The King menyelah pembicaraannya, tanpa ragu dia membunuhnya. Dan ternyata The King pun seorang miskrian. Tidak lama kemudian, The King dan Lesser mendatangi markas Thunder Force untuk mengancam mereka. The King menawarkan Thunder Force untuk bergabung dengannya atau menjadi musuhnya. Dengan tegas, Thunder Force menolak untuk kerjasama dengan The King. Begitu malam tiba, Emily mendatangi neneknya untuk mengajak sang nenek tinggal bersamanya. Emily khawatir kalau The King akan mencelakakan sang nenek. Namun nenek menolak untuk tinggal bersamanya. Keesokan harinya, Thunder Force memberi dukungan ke Rachel Gonzalez, yang merupakan rival dari The King dalam pemilihan wali kota mendatang. Mereka melakukan itu karena Lydia dan Emily sudah tahu kalau The King adalah orang yang jahat. Setelah dukungan yang diberikan Thunder Force, Rachel memenangkan pemilu dan menjadi wali kota yang baru. Hal itu membuat The King sangat marah. Dan setiap kali marah, The King membunuh anak buahnya untuk melampiaskan kekesalannya. The Crab di sana menyarankan agar The King tidak melakukan itu. Karena mencari anak buah yang loyal tidaklah mudah. The King kemudian mengadakan press conference dan menyatakan kalau dia akan mengadakan pesta kemenangan untuk Rachel. Walaupun sebenarnya dia punya rencana jahat dibalik niat baiknya. Keesokan harinya, Lydia dan Emily hang out di kafe miliknya Frank. Dan ketika mereka lagi ngobrol tiba-tiba ledakan besar terjadi. Leser datang ke sana menyerang mereka dan menghancurkan tempat itu. Pertempuran kembali terjadi. Lydia menyerang balik tapi berusaha untuk tidak membunuh Leser. Leser kemudian kabur dari sana. Dan Lydia mengangkat bis untuk dilemparkan. Emily melarang Lydia melakukan itu. Tapi Lydia tidak mendengarkan. Usahanya pun gagal. Dan Emily marah ke Lydia. Karena melakukan tindakan yang ceroboh dan bisa membahayakan orang lain. Dan sekali lagi mereka berdua bertengkar satu sama lain. Untuk menghilangkan kegalauannya, Lydia pergi berkencan dengan The Crab di sebuah restoran. Mereka bertukar cerita tentang kehidupannya masing-masing. Dan surprisingly ada kemistri di antara mereka berdua. The Crab memberitahu Lydia kalau The King memiliki rencana jahat terhadap wali kota Rachel. Yang akan dilakukan dalam pesta kemenangannya. Dari restoran, Lydia dan The Crab berlanjut ke area hutan untuk bermesraan. Keesokan harinya, Lydia menemui Emily untuk meminta maaf. Dan juga memberitahukan informasi yang dia dapat dari The Crab ke Emily. Mendengar itu, Emily kaget dan tertawa. Lydia meyakinkan Emily kalau The Crab bukanlah orang jahat. Dan mereka pun kembali baikan. Singkat cerita, Thunder Force memulai misinya untuk menghentikan rencana The King yang berusaha meledakkan bom di acara pesta kemenangan wali kota. Ellie dan Tracy memantau dari markas mereka. Namun ternyata Ellie bekerja sama dengan The King dan menjebak Thunder Force. Tracy langsung menghantam Ellie sampai pingsan. Dengan cepat, Tracy memberitahu Thunder Force. Dan laser tiba-tiba datang untuk menyerang mereka. Tracy mengatakan kalau ini semua adalah jebakan. Dan dia segera otw untuk membantu Thunder Force. Di dalam pesta perayaan, The King hadir di sana dan pura-pura baik menerima kekalahannya. Gak lama dia pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Tidak lama kemudian, laser memberitahu The King kalau Thunder Force berusaha mencari bom yang mereka simpan. Begitu Emily dan Lydia sampai di sana, The King dan anak buahnya sudah bersiap untuk menghentikan mereka. Baku tembak dan pertarungan terakhir pun terjadi di antara mereka. Lydia melawan The King dan Emily melawan anak buahnya. Tidak lama kemudian, laser datang meramaikan suasana. Dan berhadapan dengan Emily. Lydia berhasil dipojokkan dan dibantu oleh Emily. Dan ketika laser siap menyerang, Tracy datang ke sana dan memiliki kemampuan super cepat. The King kembali bangkit dan dihentikan oleh The Crab. Secara bersama, mereka melakukan kombo dan King berhasil dikalahkan. Masalah terakhir adalah bom yang sudah siap meledak dan tidak cukup waktu untuk menjinakannya. Dengan segera, Lydia membawa bom di tangannya. Dan mengatakan kalau dia akan membawanya keluar dan menahan ledakan dengan tubuhnya. Karena takut tidak selamat, Lydia mengucapkan terima kasih ke Emily atas apa yang telah dia perbuat selama ini. Dan juga merasa bahagia memiliki teman seperti Emily. Setelah melompat, bom itu pun hancur di pelukan Lydia. Beberapa saat kemudian, Lydia berhasil ditemukan. Dan secara ajaib, Lydia selamat. Wali kota Rachel menemui mereka untuk berterima kasih atas apa yang mereka lakukan. Dan cerita pun selesai. Dan Movie Lovers, segini dulu video gue hari ini. Kalau ada yang salah, gue minta maaf. Thanks for watching dan wassalam. Sub indo by broth3rmax